Selamat pagi buat kalian semua yang sedang nonton materi yang berjudul Perkembangan Penulisan Sejarah di Indonesia Dan ini adalah bab ke-6 dari rangkaian materi yang berjudul Pengantar Sejarah Tetap dengan saya Rahma Mayasarohnor Jadi penulisan kisah sejarah itu bukanlah sekedar menyusun fakta-fakta hasil penelitian saja Tapi juga menyampaikan pendirian dan pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan hasil penelitian Nah dalam perkembangan selanjutnya penulisan sejarah itu mengalami kemajuan Yaitu dengan munculnya gagasan baru dalam penulisan sejarah Jadi setelah Indonesia Merdeka sejarah itu sudah menjadi ilmu yang wajib dipelajari dan diteliti kebenarannya dengan teori dan juga metode yang modern Dan hal ini disebabkan oleh adanya nation building yaitu sejarah nasional akan mewujudkan kristalisasi identitas bangsa Serta membudayakan ilmu sejarah dalam masyarakat Indonesia yang menuntut pertumbuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan tentang perkembangan bangsa-bangsa Dan secara garis besar ada tiga jenis penulisan sejarah atau historiografi Indonesia Yaitu yang pertama adalah penulisan sejarah tradisional, penulisan sejarah kolonial, dan penulisan sejarah nasional Pertama kita akan bahas mengenai penulisan sejarah tradisional Histografi tradisional itu adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan perkembangnya Islam di Indonesia Dan penulisan sejarah pada zaman ini berpusat pada masalah-masalah pemerintahan dari raja-raja yang berkuasa Dan sifatnya istana sentris yaitu mengutamakan keinginan dan kepentingan raja Nah penulisan sejarah di zaman Hindu-Buddha pada umumnya ditulis di Prasasti Dengan tujuan agar generasi penerus dapat mengetahui peristiwa di zaman kerajaan pada masa dulu di mana seorang raja memerintah Contoh kitabnya adalah Arjuna Wiwaha, zaman Erlangga, kemudian kitab Panji, zaman Kameswara Serta kitab Baratayuda dan Gatot Kacasraya di zaman Kediri pada masa Raja Jayabaya Dan kitab Gatot Kacasraya memuat unsur javanisasi yaitu muncul dewa asli Jawa yaitu Punakawan Atau Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong Nah penekanan historiografi lokal itu pada umumnya dia lebih menekankan pada beberapa hal berikut Yaitu yang pertama hanya membahas aspek tertentu aja Misalnya hanya aspek keturunan atau genealogi atau hanya aspek kepercayaan atau religius aja Kemudian yang kedua hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap penting dan perlu ditanamkan di tengah masyarakatnya Tapi ini juga untuk kepentingan istana belaka Kemudian yang ketiga mengadepankan sejarah keturunan dari satu raja kepada raja berikutnya Dan yang keempat Sering sejarah tradisional itu dia hanya memuat biografi tokoh-tokoh terkemuka di masa kekuasaannya aja Dan sejarah tradisional itu menekankan pada struktur bukan prosesnya Jadi dalam penulisan sejarah tradisional tradisi masyarakat dan peran tokoh sangat diutamakan Sebab adanya gambaran raja kultus dalam penulisannya seperti di zaman raja kertanegara Namun penulisan sejarah tradisional itu sangat berarti bagi penelusuran sejarah di masa lalu Sekarang kita masuk ke histografi kolonial yaitu penulisan sejarah kolonial Nah penulisan sejarah kolonial ini adalah penulisan sejarah yang sifatnya eropasentris Yaitu tujuan penulisannya adalah untuk memperkukuh kekuasaan mereka di nusantara kita Dan penulisan sejarah yang berfokus pada barat ini itu jelas merendahkan derajat bangsa Indonesia Dan mengunggulkan derajat bangsa Eropa Misalnya pemberontakan di Ponegora dan pemberontakan kaum padri Tokoh tersebut oleh bangsa Eropa dianggap pemberontak sedangkan Dandles dianggap sebagai figur yang berguna Nah tulisan mereka itu dianggap sebagai propaganda penjajahan serta pembenaran penjajahan di Indonesia Padahal kenyataannya itu adalah suatu penindasan Akan tetapi ada juga penulisan Eropa yang cukup objektif Misalnya Dr. Van Lier dengan karya tulisan Indonesia Trade and Society Dan karya Dr. Srik, Indonesian Sociological Studies Yang memaparkan perdagangan dan masyarakat nusantara Nah dasar dari pemikiran sejarah Belanda tersebut dirumuskan kembali secara sistematik oleh Dr. Sartono Kartodirjo Dengan pendekatan multidimensional yaitu pendekatan dalam penulisan sejarah Dengan beberapa ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, dan antropologi Dan yang terakhir kita masuk ke histografi nasional Yaitu penulisan sejarah nasional Penulisan sejarah nasional itu adalah penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris Dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional Jadi penulisannya dilihat dari sisi kepentingan Indonesia Itu kepentingan nasional Dan ini ya, pendekatan multidimensional Dia sifatnya naratif dan juga faktual Nah yang paling merintis, yang pertama merintis histografi nasional adalah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo Dalam histografi nasional terungkap betapa pedihnya keadaan di zaman pergerakan nasional Indonesia Oleh pejajahan barat Sehingga membangkitkan semangat rakyat untuk merdeka Dan histografi nasional juga mengungkapkan bagaimana mengisi kemerdekaan Indonesia yang teraih pada 17 Agustus 1945 Agar menjadi negara yang maju dan dihormati bangsa lain Nah dalam perkembangan sendiri, penulisan sejarah di Indonesia itu pada umumnya bersifat naratif Yang mengungkapkan fakta mengenai apa, siapa, kapan, dimana, dan menerangkan bagaimana itu terjadi Nah supaya sejarah itu dapat mengikuti perkembangan yang mulainya Maka harus meminjam konsep ilmu-ilmu sosial dan diuraikan secara sistematis Nah berikut ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penulisan sejarah Yang pertama adalah pendekatan sosiologi Artinya disini adalah untuk melihat segi sosial peristiwa yang dikaji Misalnya golongan masyarakat mana yang memelopori Kemudian adalah pendekatan antropologi Yaitu mengungkapkan nilai yang mendasari perilaku para tokoh sejarah Status, gaya hidup, dan sistem kepercayaan mereka Nah yang terakhir adalah pendekatan politik Disini itu menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, tingkat sosial, dan pertentangan kekuasaan Nah untuk penulisan sejari di Indonesia cukup sampai disini aja Nanti di bab 7 kita akan masuk ke langkah-langkah penelitian sejarah Untuk itu langsung aja kalian klik bab 7 dan kita akan ketemu lagi disana Jangan lupa untuk klik like dan share video ini Dan juga subscribe UNEC AN Academy channel Untuk mendapatkan materi-materi terbaru dari AN Academy Dan terima kasih sudah stay tune sampai sekarang Kita ketemu lagi di bab selanjutnya Oke, ciao Sampai jumpa